Intro Sosok penyanyi dangdut Lesti Kejora memang selalu menjadi pusat perhatian publik di media sosial Hal ini, lantaran Lesti Kejora dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut muda yang memiliki suara merdu Tak hanya itu saja, kepribadian Lesti Kejora pun dinilai publik sangat baik dan ramah Apalagi kini, Lesti Kejora sudah menikah dengan aktor asal Medan, Resti Bilar Banyak yang memuji bahwa keduanya merupakan salah satu pasangan artis yang selalu harmonis dan saling mendukung Lesti awalnya hanyalah seorang penyanyi dangdut di kampung, bahkan kedua orang tuanya pun tidak berasal dari orang kaya Lesti Kejora pernah menceritakan bahwa orang tuanya sampai menjual mie ayam demi membesarkan anak-anaknya Karena itu, Lesti Kejora pun ingin membantu perekonomian keluarganya dengan menyalurkan hobinya Iaitu menyanyi meski hanya di kampung Lalu, saat ia SMA, Lesti Kejora mencoba peruntungan dengan ikut ajang pencarian bakat The Academy Ternyata, Lesti Kejora berhasil menjadi juara satu dalam ajang pencarian bakat tersebut Dan sejak itu, nasib Lesti Kejora pun berubah total Memiliki suara yang bagus Lesti Kejora pun berhasil mencuri hati publik dan memiliki banyak penggemar yang selalu mendukungnya Kini, ia dikenal sebagai salah satu biduang tanah air dengan biaya termahal Pada tahun 2022, pernah terkuat bahwa tarif manggung Lesti Kejora mencapai 350 juta rupiah Hal ini diketahui dari sebuah video yang pernah menayangkan kehadiran Lesti Kejora off air di acara pernikahan di daerah Cilegon Karena video tersebut viral, banyak netizen yang penasaran berapa tarif yang ditawarkan Lesti Jika ingin mengundangnya di pesta pernikahan Lalu, kala itu pihak keluarga penyelenggara pernikahan mengatakan honor Lesti Kejora sekali manggung mencapai 350 juta rupiah Tetapi, kini tarif manggung ibu satu anak itu pun sudah pasti berubah Apalagi Lesti sudah dijuluki sebagai salah satu diva dangdut milenial oleh publik Sekarang sudah 250 juta katanya ujar Rafi Irfan Hakim pun menyangkal ucapan Rafi Ahmad tersebut Ia menyebut tarif manggung Lesti lebih dari 250 juta Lebih-lebih ujar Irfan Maksudnya 1 menit 1 menit 250 juta sambung Rafi Lesti Kejora yang mendengar itu hanya dapat mengaminkan ucapan Rafi dan Irfan Hakim tersebut Tetapi, Lesti Kejora menyebut bahwa tarif manggungnya biasanya berubah-ubah sesuai dengan kondisi Karena itu tak bisa memberitahu secara terperinci berapa tarif manggungnya yang terbaru Melihat kesuksesan Lesti sekarang Irfan Hakim dan Rafi pun penasaran dengan masa lalu istri dari Rizky Bilar tersebut Berawal dari biduan di kampung Tentu saja tarif manggung Lesti Kejora dulunya sangat sedikit Bahkan ia pernah manggung tanpa menerima honor sama sekali Dari gak dibayar 10 ribu naik 50 ribu Ya tergantung jelas Lesti Karena kan ada yang bisa wear pengantin Nyanyi nyinden dan ada penyanyi dangdut lanjutnya Memang Lesti Kejora dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut yang juga bisa bernyanyi beberapa genre musik Karena itu, tak heran jika Lesti pun dikenal sebagai salah satu penyanyi yang honornya sangat tinggi saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.